Terus diancam Iran, Israel bisa picu perang dunia ketiga. Rudal Zionis bisa lululantahkan jutaan orang. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi yang masih eksis di tengah-tengah negara Arab dengan mayoritas berrafa Islam atau beragama Islam. Hingga kini negara tersebut masih bertahan meski terus diserang sepanjang waktu oleh para pejuang Palestina. Bahkan negara itu pernah dikepung hingga diserang habis-habisan oleh negara-negara seperti Syria, Jordania, dan Mesir. Meski tertekan namun Israel keluar sebagai pemenang. Bahkan dalam perang dengan Mesir, negara Yahudi tersebut hampir saja memasuki kota Cairo setelah pasukan Mesir dibuat kocar kacir. Kini Israel terus dirongrong oleh Iran yang terus berkuar akan menghancurkan Israel. Namun siapa sangka Israel juga sudah menyiapkan rudal-rudal kelas berat yang membatikan. Bila negara kecil itu diserang, maka bukan tidak mungkin Israel akan menempakkan rudal-rudal mereka yang bisa melumatkan Iran dan mengakibatkan jutaan orang tiada. Negara Israel dianggap sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Salah satu alasannya karena Israel memiliki ratusan senjata yang super mematikan. Dan selain mematikan, di seluruh kawasan timur tengah, teknologi rudal Israel mungkin merupakan yang paling canggih. Melansir nasional interest, rudal Israel bahkan mampu membunuh jutaan orang dalam hitungan menit saja. Pendanaan yang besar dari Amerika Serikat dan Eropa sejalan dengan kerjasama, pengembangannya, membuat industri rudal di Israel berkembang pesat. Negara itu mampu memproduksi rudal sendiri dan sukses menjadi eksportir misil. Sebagian besar misil buatan Israel merupakan misil jarak pendek dan medium. Namun ada juga rudal jarak jauh seperti model Jericho yang mampu menjelajah antara 1.500 hingga 4.800 km. Berikut sejumlah model rudal mematikan yang dibuat oleh Israel sebagaimana dilansir dari Nasional Interest pada Kamis 3 Juli 2020. Yang pertama ada Delilah. Meski pada mulanya didesen sebagai umpan untuk mengalihkan pertahanan udara musuh, Delilah kini berevolusi menjadi rudal subsonik di bawah kecepatan suara. Rudal ini kini dimanfaatkan sebagai rudal pesawat terbang. Sayapnya yang gemuk membuatnya mampu menjelajah antara 250 hingga 300 km. Rudal ini digunakan pada 2006 oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon saat menyerang konvoy, senjata masukan atau pasukan Hezbollah. Popay. Rudal ini mulai digunakan oleh Israel pada pertengahan dekade 1980-an dengan adanya atau dengan daya jelajah sekitar 80 km. Rudal Popay membutuhkan seorang petugas untuk mengarahkannya ke target. Rusia mengatakan kekuatan militer Iran bikin negara lain gentar. Rusia menyebut kekuatan militer Iran membuat Amerika tak berani berbuat macam-macam. Rusia memuji kekuatan militer Iran baik di darat laut maupun udara bahkan di bawah tanah. Dengan kekuatan militer seperti ini, Rusia menyatakan tak akan ada negara apalagi musuh yang berani menyerang Iran karena akan mendapat balasan hebat. Kepala Pusat Sudi Politik Militer Rusia Anatoly Siganok pun menyebut latihan militer baru-baru ini yang dilakukan Kops pengawal revolusi Islam di Teluk Persia menjadi bukti kekuatan militer Iran. Bagi Rusia, ini merupakan peringatan serius bagi musuh-musuh Iran terutama Amerika Serikat. Anatoly Siganok mengatakan manuver itu menunjukkan kekuatan Iran di laut dan udara. Ia menambahkan Iran telah berulang kali mengumumkan mereka tidak mencari perselisihan dan ketegangan di kawasan itu, tetapi tetap waspada secara militer dan siap bereaksi terhadap agresi apapun. Siganok mengatakan bahwa latihan sekali lagi menunjukkan unit laut cepat Iran dan rudal jarak jauh. Dengan kekuatan militer seperti yang dimiliki Iran ini, kata Siganok tidak ada negara yang akan berani menyerang karena mereka harus mundur dengan banyak korban. Mengacu pada balasan Iran terhadap kematian Lieutenant General Qasem Soleimani oleh Angkatan Darat Amerika Serikat di Baghdad Januari lalu, ia mengatakan Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Irak. Meskipun pangkalan militer itu tersembunyi di tempat penampungan bawah tanah yang dalam, lebih dari 100 tentara Amerika Serikat terluka yang menunjukkan kekuatan penghancuran persenjataan buatan Iran. Siganok mengatakan rudal balistik Iran yang diluncurkan dari platform bawah tanah akan sangat berbahaya dan mengejutkan bagi siapapun yang menyerang Iran. Setelah pertunjukan kekuatan itu, ketika para pejabat Amerika Serikat ingin mengancam Iran, mereka akan mengingat rudal sehingga ancaman mereka tidak berlaku. Amerika Serikat, kata pejabat Rusia ini, tidak akan berani menyerang Iran dan hanya menyerang negara-negara dengan kekuatan militer yang lemah. Siganok juga mengatakan Iran telah melengkapi militernya dengan persenjataan canggih, sehingga mereka akan dapat mempertahankan negara mereka dan menjamin keamanannya. Olok-olok rudal Nabi Besar 14 tentara Amerika malah lari ketakutan ketika Iran tiba-tiba meluncurkan rudal supercangkih ini. Tentara Pengawal Revolusi Islam atau Kops Garda Revolusi Islam IRGC telah menggelar latihan perang besar-besaran di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Dalam latihan yang diberi nama Operasi Payamber-E-Azam 14 atau Operasi Nabi Besar SAW 14, militer Iran sempat membuat geger dunia karena secara tak terduga meluncurkan rudal balistik dari bawah tanah. Iran mengklaim menjadi negara pertama yang mampu memunculkan rudal-rudal jarak jauh dari dalam tanah tanpa mengenakan peluncur di daratan. Nah ternyata apa yang dipamerkan militer Iran itu dijemoh Amerika Serikat. Rudal-rudal buatan Iran dicela-cela diolok-olok apalagi ketika rudal Iran tak mampu menghancurkan kapal induk palsu yang mirip dengan kapal induk terbesar dunia milik Amerika USS Nimitz. Namun dibalik jemoh itu ternyata ada kejadian lucu. Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA Militer pada Minggu 2 Agustus 2020, ternyata Amerika Serikat sangat ketakutan. Tadkala IRGC mulai mengerahkan armada perangnya satu persatu ke lokasi latihan. Ketakutan Amerika semakin menjadi ketika tiga rudal milik Iran terbang dan mengerah kedua markas militer Amerika, yakni pangkalan militer di Al-Dafra, Uni Emirat Arab dan pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udaib di Qatar. Tentara Amerika yang berada di kedua pangkalan militer itu lari ketakutan dan bersembunyi di dalam ruang-ruang perlindungan bawah tanah alias banker. Tak cuma di kedua pangkalan militer itu, di beberapa markas militer Amerika yang berada di wilayah Timur Tengah juga dibuat ketakutan dan sembunyi di banker. Amerika bahkan menetapkan status siaga penuh selama IRGC pamer-pamer senjata. Untuk diketahui, memang tiga rudal mengarah kedua pangkalan militer Amerika Serikat. Hanya saja rudal-rudal itu tak sampai menghantam dan menghancur leburkan pangkalan militer itu. Rudal mendarat sangat dekat dengan pangkalan, kiranya wajar tentara Amerika sangat ketakutan pada rudal-rudal Iran. Sebab memang Iran gencar mengeluarkan ancaman akan menyerang pangkalan militer Amerika sebagai pembalasan atas ketiadaan Komandan Quds yang dilakukan militer Amerika di dekat Bandara Baghdad, Irak Januari lalu. Terima kasih telah menonton!